Bapak proses rekapitulasi di tingkat kecamatan itu saya sebagai calon keselaki. Itu kan tidak boleh ada saksi di situ, saksi itu adalah saksi resmi dari partai politik dalam rekapitulasi itu. Jadi tentunya yang diputus adalah saksi dari partai politik. Jadi saya tahu, saya internal, internal real saya juga punya rekapitulasi dari C1. Ada C1 yang kita ambil atau kita rekam dari setiap PPS. Begitu hasil rekapitulasi di PPK, saya terkaget atau terkejut karena menurut data rekap internal rekapan saya itu saya kumpul di langkah kurang lebih 450 dengan yang di bawah saya. Jadi saya itu di posisi ranking ke-6 di internal PD perjuangan. Ranking perulian suara itu di posisi ke-5. Saya terkesel di rekapitulasi tingkat kecamatan, jadi ranking ke-6. Jadi yang menurut C1 itu saya unggul di angka 450, saya terkejut ketika saya menjadi kalah 175 di rekap pesamatan. Nah, begitu saya mencari bukti-bukti fakta kilapangan. Di situ banyak sekali saya temukan kecurangan-kecurangan. Modusnya, modusnya mengurangi suara yang mencoblos. Yang mencoblos partai itu dikurangi, dimasukkan ke salah satu calon. Contoh, satu contoh misalkan di TPS 8 musuhkan. Ini contoh saja. Ini contoh. Jadi di situ misalkan yang mencoblos gambar partai politik itu 61. Cara tertentu itu di suatu TPS itu tidak mendapatkan suara sama sekali. Di rekap pesamatan, bergeser. Partai yang tadi didapat 61 di rekap pesamatan menjadi 41. Berarti kan berkurang 20. 20 larinya ke mana? Ke salah satu calon tadi. Nah, ini adalah modusnya. Itu terjadi di kurang lebih 38 TPS khususnya di perurahan musuhkan. Begitu saya ada temuan, saya cari semuanya. Saya mencari data-data C1. Itu saya ambil dari uploadan dari KPU. Itu kan bisa diakses oleh siapapun. Kita ambil di sana, kita cross-checkkan. Ketemunya kurang lebih 600 uang. Sudah sampai dari awal, kalau dia bisa mengungguli saya 175. Sebelum saya dapat data itu, berarti dia minimal itu mengalihkan suara itu 600. Tepat sekali. Tepat sekali. Tepat sekali setelah ketemu data C1-nya, kurang lebih 600 uang lah mereka yang geser ke nama mereka. Nah, itu adalah kronologi awalnya. Saya berani. Tepat sekali setelah terakhir.